Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang ke dalam channel ini Sebelum mula sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini Terima kasih Bersatu desak SPRM untuk dedahkan siasatan Apabila pegawai Sivah Kumar kembali bertugas Sayap bersekutu bersatu menggesa SPRM supaya mendedahkan status terkini siasatan terhadap dakwaan rasuah membabitkan dua pegawai kanan Menteri Sumber Manusia V. Sivah Kumar Ini kata ketua penerangan sayap itu S. Subramaniam Susulan terlalu banyak spekulasi terhadap siasatan dakwaan rasuah bernilai Rp97 juta Malaysia yang dikatakan melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing dan konflik kepentingan Kami meminta SPRM segera memberi satu penjelasan mengenai siasatan ini Ini kerana terlalu banyak spekulasi dan kesimpulan berhubung kes ini antaranya dua pegawai kanan Menteri yang disiasat sebelum ini kini kembali bertugas selepas tamat tempoh reman Adakah ini bermakna siasatan ini sudah selesai? Apakah kedua-dua pegawai itu sudah dibebaskan daripada siasatan? Penjelasan ini amat penting Kerana sekiranya kedua-dua pegawai itu masih dalam siasatan maka keputusan Menteri untuk membenarkan mereka kembali bertugas kemungkinan akan mengganggu siasatan katanya kepada Malaysia Kini Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan Siwa Kumar telah menggantung tugas tiga pegawai kanannya Susulan siasatan SPRM melibatkan pegawai kanannya Antara yang digantung tugas adalah perikmatan setiausaha sulit menteri dan seorang pegawai tugas-tugas khas PTTK yang ditahan SPRM Sementara, pegawai ketiga yang digantung adalah seorang lagi pegawai PTTK yang tidak berkaitan dengan siasatan isu itu Carian Malaysia Kini sebelum ini dalam sistem Direktori Kakitangan KSM menunjukkan nama ketiga-tiga pegawai tersebut telah dipadamkan Namun, carian semula pada Jumaat lalu mendapati nama ketiga-tiga pegawai tersebut sudah muncul semula dalam Direktori Kakitangan Kementerian itu Malaysia Kini telah menghubungi pejabat menteri untuk mendapatkan pengesahan Menurut Subramaniam, penjelasan SPRM amatlah penting untuk mengelakkan orang ramai atau netizen di media sosial membuat sebarang spekulasi Kita semua tahu Dua pegawai digantung kerana terlibat dalam siasatan Namun, ramai tidak tahu bahwa pegawai ketiga digantung merupakan anak kandung kepada setiausaha sulit Setahu saya, tidak pernah dalam sejarah seorang ibu dan anaknya dilantik sebagai pegawai oleh mana-mana menteri Ini yang kami gesa SPRM mendedahkan perkembangan siasatan ini Saya hairan SPRM sehingga hari ini tidak membuat sebarang kenyataan berhubung siasatan ini Ketika siasatan Hakim Nazlan dan Kes Pembekuan Akaun Bank Bersatu mereka SPRM bersungguh-sungguh memberi kenyataan Tapi bila melibatkan menteri, mereka mengambil sikap berdiam Katanya Minggu lalu SPRM juga menahan tiga orang Dua daripada mereka adalah pegawai kanan menteri dan seorang ahli perniagaan dari Ipo Perak Ketiga-tiga mereka telah dibebaskan selepas perintah reman mereka tamat Terdahulu SPRM memanggil Siwah Kumar dua kali Berhubung siasatan, berhubung kes kelulusan bekerja asing Terima kasih kerana menonton